Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membantah putusan mengenai sistem proporsional tertutup untuk pemilu. Anwar menegaskan belum ada putusan MK, bahkan para hakim MK belum menggelar rapat pemusyawaratan. Hal tersebut disampaikan Anwar Usman setelah upacara peringatan hari lahir Pancasila di Monas, Jakarta pada Kamis 1 Juni. Anwar menjelaskan perkara itu baru saja melewati proses penyampaian kesimpulan pada 31 Mei dan setelahnya para hakim MK akan menggelar rapat pemusyawaratan yang akan membahas putusan. Sebelumnya mantan Wamen Kumham, Denny Indrayana, mengklaim telah mengetahui putusan perkara sistem proporsional pemilu yang disebut akan kembali pada sistem proporsional tertutup. Bahwa perkara itu belum diputus, belum dipusyawarakan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31 Mei. Nah setelah itu baru ada rapat pemusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya tunggu saja nanti. Kalau pengujian undang-undang itu batas waktunya tidak ada. Itu tergantung juga dari para pihak. Jadi bukan hanya tergantung dari MK. Nah ini yang terkait dengan itu, undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup. Itu pihak terkaitnya ada sekitar 15. Terima kasih. Terima kasih.